PEMBICARA 1 Digital marketing adalah sebuah bisnis yang tidak menggunakan Bisnisnya juga sebenarnya goib, digital marketing gitu kan Ternyata di dunia goib juga ada tuyulnya yang ambil lagi Jadi kayak gak ada profitnya Misalnya ada yang, ada loh Teman saya digital marketer tuh sebulan umset 1,5M Profitnya tuh gak nyampe 100 juta Loh kok bisa? Ya bisa lah Digital marketing? Iya, kalau saya sebut namanya Artinya digital marketing ini biasanya costnya Artinya secara kepandangan umum adalah dia profitnya gede dong Gede banget lah Bahkan publik saya gak ada apa-apanya Publik saya average itu kalau separuhnya aja gak ada Oh gitu ya? Tapi profit, net profitku Besar tempatku Karena tuyulnya banyak itu? Karena tuyulnya banyak dan tuyulnya tak identifikasi semua Termasuk fraud detection system Deteksi kecurangan karyawan itu sudah diatur belum? Sudah dibatasi belum? Nah itu kebanyakan teman-teman gak? Yang penting umset gede Tapi profitnya gimana? Oke, oke, oke Ini menarik banget ya teman-teman semuanya ya Jadi kalau sudah sepanjang ini kita berbicara, kita berdiskusi Saya simpulkan ada 4 hal yang menurut Mas Andika Bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah bisnis baru Atau kita ingin mengelola banyak bisnis Yang pertama adalah kita harus punya yang namanya produk ekspert Kenapa? Karena kita gak ekspert disitu Maka bayarlah orang lain yang jauh lebih ekspert disitu Atau kita setting untuk ekspert Ya tapi kita harus belajar dulu dong Iya, tapi kan kita bisa mengarahkan coach Kalau dia bodon lulusan S1 suruh ditelatakan di produk ekspert Wih pokoknya kok ngono Kok ngono sih ngepi Iya Kan itu harus di Iya, artinya kalau misalnya dia gak ekspert Artinya kita harus mendidik dia untuk jadi ekspert dulu dong Tapi itu butuh waktu lagi kan? Lebih lama kan? Gak terlalu lama sih, seminggu cukup Oke, seminggu cukup ya Tapi kalau tahu caranya Bener Yang penting kita utarakan dulu goals kita kayak gimana sih gitu Oke, oke, oke Goals kita, aku pengen hard women's fit ini dipakai ciwi-ciwi generasi milenial Atau gen Z misalnya Oh, dia kemudian suruh riset dan lain-lain ya? Nah, suruh riset dan lain-lain itu Artinya tetap intinya harus ada yang namanya produk ekspert di bisnis kita Bener, di bisnis kita Kalau kita mau membuat sebuah bisnis baru dan kita gak ekspert disitu gitu kan Yang kedua adalah setelah mencari produk ekspert Yang kedua adalah melakukan riset posisioninya kompetitor Siapa sih yang bermain di kategori ini? Siapa saja, seberapa kuat Kemudian dia posisioningnya apa, kelebihannya apa Dan yaudahlah kita naikin sedikit Naikin sedikit Dari yang sudah ada USB-nya, UVB-nya dan lain-lain gitu ya Itu cara langkah kedua teman-teman semuanya Yang ketiga adalah mulailah dari pasar bukan dari produk Ini juga salah satu hal yang sangat penting sekali Meminimalisasi resiko Meminimalisasi resiko Supaya gak laku Kos marketing jadi tinggi Karena produknya adalah produk yang belum ada permintaan Belum dikenal di pasar Kita harus menciptakan habit dulu Menciptakan habit, menciptakan permintaan dan lain-lain Sehingga disarankan yaudahlah mulailah dari pasarnya dulu Yang sudah ada pasarnya Dan yang keempat dan yang terakhir ini cukup menarik adalah tentang finance Yang dimana diajari untuk produk ekspert yang arsiteknya sudah selesai Kemudian diajari seorang accounting Seorang accounting yang dimana mencatat secara detail Kemudian ada evaluasi Kalau dicatat gak ada evaluasi sama aja juga bohong gitu kan Jadi gini coach Wajibnya teman-teman pengusaha sebenarnya gak bisa accounting gak apa-apa Tapi setidaknya bisa baca Gak bisa accounting gak apa-apa Yang penting paham Paham baca laporan keuangan Jadi sama kayak gini Post ini apa? Kalau saya datang dari lab Tau tau LDL sekilan, HDL sekilan Ini maksudnya apa? Ramudeng Ini angka ini terlalu tinggi atau terlalu rendah atau standar Terus apa yang harus saya lakukan dengan angka ini gitu ya Oke artinya mereka Kalau pengusaha ini gak tau gak apa-apa Gak bisa gak apa-apa Suruh orang lain yang mencatat Suruh konsultan yang mencatat dan sebagainya Tapi setidaknya kita bisa baca Ya baca artinya faham Karena membaca itu kita bisa menganalisa Oke Kalau kita gak bisa baca kita gak bisa menganalisa Oke Caranya gimana? Ya caranya Ikuti bisnis praktikal Ya atau diajarin Suruh ngajarin apa Gimana sih cara membaca laporan rugi laba bulanan itu Terus Gimana sih baca Ngitung HPP itu kayak gimana sih mbak gitu Sudahnya dia tau terus Kan terus ada decision makingnya nih Ketika Oh HPP terlalu tinggi nih Solusinya apa? Misalnya solusinya impor Bahan dari luar misalnya Ya Karena disini mahal banget Impor Itung-itungan kan otomatis kita Oh impor dari luar tuh segini Sampai sini segini Netnya segini Dan sebagainya Ah hasil dapet tuh Decision makingnya Impor resikonya lama Kita harus stok banyak Ya Disini ada terus tiap hari Tapi harganya lebih mahal Ya Nah itu kan pilihan Pilihan Betul Decision making seorang pengusaha itu ditentukan ketika Memilih keputusan-keputusan yang Apa ya Membuat impact besar Iya Kayak gitu Keren banget diperkatanya Seorang pengusaha ditentukan oleh Dengan caranya dia memilih sebuah Keputusan Keputusan Wah ini keren banget ya Jadi empat hal ini penting Buat teman-teman semuanya ya Finance yang terakhir adalah Jangan lupa juga Dengan tuyul-tuyulnya itu Tuyul-tuyulnya Mulai identifikasi Tuyul-tuyulnya itu Salah satunya adalah Misalnya Tentang retur Yang tidak pernah Kadang-kadang seringkali Tidak diperhitungkan Lestrik Dan lain-lain Oke Terima kasih Pak Andika Podcast hari ini Saya sebenarnya udah gak sabar Pengen ngusir anda Kambon-kambon Oke gitu teman-teman semuanya Sampai ketemu di Podcast saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati